Terpaksa menikahi putri ustad, bab 4. Tidak ada penantian yang sia-sia, dan tidak ada pula usaha yang percuma. Setelah tadi siang merengek lantaran lapar sampai mengeluh sakit semuanya, Ascara berhasil mengalahkan nafunya dengan dukungan Sanum. Jika di rumah dia akan menyerah dan memilih buka diam-diam, hari ini tidak bisa. Bukan hanya karena Ascara yang tidak berani bertindak sejauh itu, tapi Sanum juga mengawasinya dengan begitu ketat. Bukan karena tidak percaya, tapi memang seharian ini kemanapun Asca pergi dia ikuti demi memastikan sang suami tidak pingsan tentu saja. Masih beberapa menit lagi, hidangan berbuka sudah siap di meja. Dan sejak Sanum menyiapkannya dia sudah duduk manis di meja makan demi menemani istrinya. Sebenarnya Ascara heran, kenapa yang mengerjakan semua adalah istrinya. Sementara ibu mertua dan adik iparnya hanya berleha-leha di ruang tengah. Di antara mereka iuga tidak begitu. Banyak komunikasi, benar-benar seadanya dan seperti hidup sendiri. Kendati demikian Ascara tidak begitu peduli. Dengan begitu, maka alasannya untuk membawa pergi Sanum sudah paling tepat. Pun dengan sikap mereka yang begitu jelas menguntungkan Ascara lantaran bisa bebas berdua dengan sang istri, singkatnya tidak ada drama canggung karena kehadiran keluarga istrinya. Sejenak meninggalkan tentang hal itu, Asca kini kembali memandangi menu berbuka puasa yang luar biasa menggoda imannya. Mungkin karena perjuangan hari ini luar biasa, jadi tidak heran hanya melihat es buah di hadapannya Ascara seperti tidak minum setahun lamanya. Belum lagi, berbagai jenis takjil yang tadi sore sempat mereka beli, sungguh Ascara tak kuasa menahan lebih lama lagi. Semua yang ada di depannya seolah berteriak memanggil hingga Ascara tanpa sadar hendak meraih salah satu di antaranya. Eh, mas, belum. Ucap Sanum panik sembari menahan pergelangan tangan suaminya. Ascara yang sadar jika dirinya telah mempermalukan diri sendiri seketika mengatupkan bibir dan berpikir keras hendak beralasan apa kali ini. Ada nyamuk, mau kusir, elaknya terlihat serius hingga Sanum menghela nafas lega. Kirain lupa. Sanum yang memiliki hati sebening embun dan belum mengenal Ascara lebih dalam percaya-percaya saja akan penjelasan sang suami. Bermodal wajah serius dan cara bicara yang tetap berharisma, Ascara kembali berhasil mempertahankan wibawanya. Padahal, memang beberapa saat lalu tangannya sontak meraih Risol Mayo yang luar biasa menggugah selera di hadapannya. Entah iman Ascara terlalu lemah, atau pesona Risol Mayo itu terlalu menggoda, dia tidak tahu juga. Memalukan. Come on, Ascara, itu cuma Risol Astaga. Ascara mengutuk dirinya sendiri, dia juga tidak mengerti kenapa sampai sebegininya. Beruntung saja istrinya tidak bermental pengejek, jika tidak mungkin hal ini akan menjadi cerita hingga tahun berikutnya. Sanum. Suara sang mertua menelisik indera pendengaran Ascara, begitu juga dengan langkah kakinya. Iya, Abi. Sanum menoleh, melihat ke arah sumber suara yang tadi mencarinya. Ascara mana? Ini ada? Jawab Sanum menunjuk sang suami yang juga tengah menoleh ke arah Kiai Hapshi. Pria itu menghela nafas panjang, dia telah mencari Ascara di depan sejak beberapa saat lalu. Sudah siap? Siap? Siap apa? Bi. Ascara mengerutkan dahi. Dia hendak ingin menjawab siap karena memang menu berbuka sudah dihidangkan, akan tetapi khawatir salah kaprah dan lagi-lagi membuat malu diri sendiri. Sepuluh menit lagi azan, ayo ikut Abi ke masjid. Wat? Kenapa harus? Pertanyaan itu seketika terlontar di dalam hati Ascara. Dia bingung kenapa harus diajak ke masjid padahal mereka sudah siap untuk berbuka. Akan tetapi, Ascara yang agaknya mulai mengerti peran mertuanya di tempat ini segera beranjak walau dengan berat hati. Oh iya, Abi, sudah siap. Begitu mendengar kata siap dari sang menantu, Kiai Hapshi segera berlalu lebih dulu ke depan. Sementara Ascara yang tampak keberatan hatinya mau tidak mau harus mau. Sudah sabar menunggu sejak tadi, di penghujung waktu malah diminta ke masjid. Kecewa berat awalnya, momen buka bersama pertama kali seketika gagal dan tergantikan berbuka dengan jamaah di masjid. Yang ikhlas, Mas, Abi ngajak ngejar pahala, jangan cemberut, tegur sanung selembut itu tatkala sadar wajah Ascara berubah datar. Ikhlas, ini aku senyum, sahut Asca memberikan senyum terbaik untuk sang istri sebelum berlalu. Senyum yang secara tak sengaja juga disaksikan oleh Sabila. Lagi dan lagi, dia terpesona dengan senyum Ascara yang mungkin hanya akan terlihat di hadapan sanung. Terbukti jelas ketika Ascara melewatinya, senyum itu tak lagi ada. Tergantikan dengan tatapan sinis dan wajah super datar yang sama sekali tidak bersahabat, mirisnya tatapan itu juga tidak lebih dari dua detik. M, kita bukannya apa? Tanya Sabila menghampiri sanung dan berlagak santai walau barusan dibuat tersinggung dengan sikap Ascara. Tanpa menjawab, sanung rasa Sabila bisa melihat sendiri. Loh, kenapa nggak dibikinin kolak yang aku minta kemarin? Tanya Sabila tampak kecewa melihat menu berbuka kali ini tidak sesuai seleranya. Mas Ascara tidak mau kolak, bosan katanya. Wah, jadi mentang-mentang punya suami gitu ya? Sesayang itu sama suaminya. Tanya Sabila menatap sinis sanung yang terlihat santai di hadapannya. Dia suamiku, Sabila, sayang banget lah. Jawaban sanung tetap lembut, tapi nada bicaranya sengaja ditekan hingga membuat Sabila sebal lahir batin. Dia suamiku, Sabila, sayang banget lah. Singkat, padat dan sukses membuat Ascara salah tingkah. Sejak pertama kali meninggalkan rumah, sampai kini pulang pengakuan sanung yang tak sengaja dia dengar sebelum pergi masih terus terngiang. Bahkan, sebelum salat Ascara sampai istighfar berkali-kali demi bisa husyu. Rasa lapar dan hausnya seketika terganti, bahkan kurma yang diberikan mertuanya terasa kalah manis. Entah itu hanya sebuah kebohongan demi membuat Sabila panas hati, Ascara tidak peduli. Yang jelas, dia sudah mendengar kata-kata itu dari bibir sanung secara langsung. Hingga ketika memasuki kediaman sang mertua, jantung Ascara berdebar tak karu-karuan. Hal itu terjadi saat dia belum bertemu sanung, jelas saja ketika tiba di kamar beda lagi. Begitu masuk kamar, sanung baru saja beranjak dari atas sajadah. Masih menggunakan mukena dan memang secantik itu di matanya. Assalamualaikum, Mas. Saking terpesonanya, Ascara sampai kebingungan hendak menyapa hingga sanung yang menyapa lebih dulu. Semakin gugup lagi, ketika sanung mendekat dan mengulurkan tangannya. Demi Tuhan, hal kecil semacam ini adalah impian Ascara beberapa tahun lalu, jelas ketika benar-benar terjadi dirinya sampai kaku. Kap! Sanung hanya menyambar punggung tangannya, tapi jantung Ascara sama sekali tidak bisa diajak kerjasama. Tubuhnya bahkan terasa panas, dan jiwa yang memang kerap bertindak di luar kendali juga tidak bisa menahan diri. Tanpa sadar Ascara sudah mengikis jarak dan membalas tindakan sanung setelahnya. Bukan kening, bukan pipi, apalagi tangan, melainkan BBR dan hal itu sukses membuat mata sanung membulat sempurna. Begini, kan cara mainnya. Tanya Ascara mengusap BBR Sanum yang sejak tadi siang dia inginkan. Hah! Sanum masih betah dengan posisinya dan berusaha memahami maksud Ascara. Aku lihat orang-orang begitu, kalau istrinya sambar tangan suaminya sambar BBR, bubukannya kening ya. Oh iya. Setahuku BBR, jelas Asca tak mau kalah, sementara Sanum yang sudah telanjur malu dan terkejut dengan tindakan sang suami hanya diam saja. Ya, Tuhan. Aku pikir tadi siang dia bercanda. Ascara menyambar BBR-nya tidak sampai satu menit, hanya sekilas sebenarnya. Akan tetapi, hal itu terus terbayang dalam benak Sanum. Sudah begitu banyak yang mereka lewati, buka bersama, makan bahkan sampai taraweh ke masjid juga sudah. Akan tetapi, pikiran Sanum terus saja tertuju pada Ascara walau sudah berusaha menghilangkannya. Mungkin ada beberapa hal yang menjadi alasan kenapa sambaran Ascara begitu mengesankan bagi Sanum. Selain karena dia tidak pernah menjalin hubungan dengan L1 jenis, cara Asca memanfaatkan kesempatan juga amat manis. Sejak siang pria itu seolah tampak sengaja memburnya, hingga setelah selesai salat maghrib pria itu benar-benar membuktikan jika permintaannya tidak bercanda. Hingga ketika mereka membahas hal penting di ruang tamu bersama keluarganya, Sanum sama sekali tidak fokus. Ascara telah menjelaskan panjang lebar maksud dan tujuannya pada keluarga istrinya. Walau Ascara dipandang sebelah mata, tapi dia juga masih memiliki etika. Di hadapan sang mertua, Asca dengan kerendahan hati meminta keridaan untuk membawa Sanum ikut dengannya. Kalau Abi kembali pada kalian saja, kalian yang menjalani dan Abi percaya kalian bisa bersikap dewasa. Jadi ambil yang mana baiknya, tutur Kiai Hapshi menasihati putri dan menantunya ini. Disaksikan oleh Umi Martika dan Sabila yang menatap rendah ke arah Ascara, mereka seolah tengah membicarakan Asca lewat mata. Terima kasih atas kepercayaannya, Abi. Saya mantap membawa Sanum ke Jakarta agar. Em tunggu, kemana kamu bilang? Jakarta. Asca mengangguk, ini adalah kali pertama Umi Martika yang tidak lain ibu mertuanya bicara pada Ascara. Begitu bicara tatapannya juga tetap tak terbaca dan sungguh menyebalkan sebenarnya. Hahaha Jakarta, kamu yakin mampu menghidupi Sanum? Jakarta loh, itu kota besar, ungkap Umi Martika yang terlihat jelas tengah berusaha mengecilkan Ascara. Insya Allah mampu, Umi. Walau hati Ascara benar-benar dongkol, tapi demi menjaga Citra sebagai pria lemah lembut dan beretika di hadapan abinya, Asca berusaha bersikap sopan. Sialnya, walau sudah diperlakukan begitu Umi Martika justru berdecih dan menggeleng pelan. Kiai Hapshi sampai menegurnya, tapi hal itu sama sekali tidak diindahkan. Menurut Umi kalian lebih baik di sini saja, toh masih terjamin juga. Sanum memang kuliah sampai S2, tapi dia nganggur tahu kamu, Asca. Dan kamu, aduh. Umi Martika memijat pangkal hidungnya, seolah sekhawatir itu Sanum sampai tidak makan di sana. Bukan bermaksud merendahkan, tapi Umi hanya khawatir kalian berdua tidak makan nantinya, lanjut wanita itu lagi. Sabila yang mendengar menutup mulutnya, sudah jelas dia menyembunyikan senyum mengejek karena hal ini adalah topik pembicaraan mereka pasca berbuka puasa usai Sanum mengatakan dia akan ikut Asca pulang. Di mata mereka memang Ascara serendah itu. Tidak tahu kerjanya apa, terlebih lagi sewaktu mengingat mahar 75 ribu rupiah super lecek yang Asca keluarkan dari saku celanannya. Dan, Asca yang mendengar celotehan tong kosong itu ingin tertawa sebenarnya. Khawatir tidak makan. Yang benar saja, kecil bagi Ascara menghidupi seorang istri jika hanya berkenaan dengan biaya. Kalau soal itu, insya Allah saya bisa mengusahakannya. Abi bilang, selalu ada rezeki untuk pasangan yang menikah selama mereka di jalan Allah, sahut Asca tetap merendah serendah-rendahnya. Benar, jangan pernah khawatir soal rezeki semua sudah tertakar dan hal itu tidak akan tertukar, timpal Kiai Hafshi membenarkan pernyataan menantunya. Jujur saja sebagai suami, Kiai Hafshi agak sedikit malu dan jengkel menghadapi istrinya yang bicara seenaknya. Sudah ditegur sejak tadi, tapi masih saja. Siapa yang tidak tahu soal itu? Anak TK saja tahu, Abi. Akan tetapi, sebagai ibu, Umi hanya khawatir tentang nasib Sanum di sana, apa salahnya? Umi Martika berlagak memang khawatir, seolah tidak ikhlas Sanum ikut suami. Padahal, yang terjadi sebenarnya dia bingung andai Sanum pergi maka tidak ada yang bisa diandalkan untuk melakukan pekerjaan rumah lagi. Hal ini sudah disepakati Umi Martika dan Sabila, mereka sama-sama tidak ingin Sanum maupun Azkara angkat kaki dari sana. Karena itulah, Sabila tidak hanya bertopang dagu dan turut memuluskan rencana Umi-nya. Iya, Abi, lagi pula Kak Sanum baru pulang beberapa bulan lalu. Kita baru sebentar berkumpul masa harus terpisah lagi, timpal Sabila berusaha meyakinkan Abinya untuk menahan kepergian Sanum. Lagi dan lagi, suara Sabila yang dibuat manja begitu membuat Azkara murka. Dia melayangkan tatapan tajam ke arah wanita itu dan mengepalkan tangannya. Keputusan Abi tetap sama, Abi tidak melarang kemanapun Azkara mau membawa Sanum. Terlebih lagi Sanum bersedia. Abi, Coba pikir mereka nanti mau bagaimana. Apa Azkara bisa menjamin kehidupan putri kita? Paling juga dibawa ke kontrakan sepetak, Apa Abi tidak terlalu ke garis bawah? Astagfirullah Martika. Apa kamu tidak bisa berhenti membahas hal itu? Jaga sedikit bicaramu. Tegas Kiai Hussein sampai memanggil nama lengkap, Disertai istighfar dan hal itu terdengar lucu bagi Azkara. Dia tidak akan menjelaskan panjang lebar, Mau dianggap miskin juga tidak masalah. Dunia tidak harus tahu seberapa besar kekayaan mereka, Baik kekayaan Azka pribadi, Papa apalagi kakek moyangnya. Selesai musyawarah dan didapati keputusan sesuai maunya, Azkara dan Sanum kembali ke kamar. Walau sempat tidak fokus di awal, Tapi Sanum tetap menyimak sampai akhir Hingga dia merasa bersalah sekaligus Malu akan ucapan Umi Martika dan Sabila. Mas, panggil Sanum terdengar ragu, Dia menatap sendu Azkara yang juga merebahkan tubuh di sebelahnya. Kebetulan malam sudah agak larut, Memang sudah waktunya tidur. Besok ada banyak yang harus mereka lakukan, Bukan hanya harus masak sahur lagi, Akan tetapi pagi-pagi sekali mereka harus bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Hem, aku mau ngomong sesuatu, Ucap Sanum mengawali pembicaraan yang membuat Azkara duduk seketika, Padahal sambil berbaring juga bisa. Ngomong, ngomong apa? Sanum menarik nafas dalam-dalam, Dia agak sedikit curiga dan sempat khawatir sang istri berubah pikiran. Em, maafin Umi sama Sabila ya, Aku tahu ucapan mereka pasti menyakitimu. Walau tahu mereka berdua tidak akan pernah melontarkan kata maaf, Tapi Sanum tetap bersedia mewakilinya. Oh, kupikir apa, Ungkap Azkara menghela nafas lega-selega leganya. Jika hanya masalah mereka berdua, Jujur saja dia tidak begitu peduli. Begitu tahu apa yang Sanum khawatirkan, Pria itu kembali menghempaskan tubuhnya. Kamu tidak marah? Tidak, Jawab Azkara singkat sembari meletakkan lengan sebagai penutup matanya. Serius tidak? Mas, Sanum memastikan bahkan tak sengaja mengangkat tangan Azkara demi menatap mata pria itu. Tanpa Sanum ketahui jika tindakan sesederhana itu ternyata sama halnya dengan membangunkan singa tidur. Dalam hitungan detik, Azkara menariknya dalam dekapan. Tidurlah, Erjangnya kayu dan dinding kamarmu tidak kedap suara. Jangan memancingku lebih dulu, Sanum, Bisiknya tepat di dekat telinga sang istri. Memangnya kenapa kalau Erjangnya kayu? Tidak nyaman. Tanya wanita itu dengan polosnya, Otaknya belum sampai ke sana. Bunyi, Sayang, Kalau sampai kedengaran Abi kita berdua yang malu. Astagfirullah, Mas Aska. Sudah semua. Sanum menganggup, Hingga di hari kepergian mereka, Cibiran dan hinaan itu masih terdengar nyata. Tidak hanya dari Umi Martika dan Sabila saja, Melainkan tetangga dekat rumah. Hanya Kiai Habshi yang mengiringi kepergiannya dengan air mata. Sisanya hanya pura-pura, Ada pula yang tertawa dan menebak-nebak nasib si malang Sanum yang dinikahi pria tak jelas bebeit bobotnya itu. Apa Askara peduli? Tidak. Bahkan dianggap saja tidak. Begitu pamit dan dilepas baik-baik oleh sang mertua, Askara membawa istrinya ke Jakarta dengan perasaan lega. Andai saja Sanum tidak diperlakukan layaknya budak, Mungkin Askara akan menunda kepulangannya. Akan tetapi, Mengingat perlakuan ibu dan adik tiri istrinya, Askara mantap pulang walau tidak bisa dipungkiri betah di sana. Kebetulan mamanya sudah menangis terseduh-seduh dan meminta pulang segera. Lengkap sudah alasan Askara angkat kaki meninggalkan tanah kelahiran Sanum tepat di hari kedua di sana. Untuk pulang, Askara memilih naik bas antar kota. Bukan bermaksud memanipulasi keadaan atau menipu sang istri, Akan tetapi jalan tersebut ialah yang paling efektif untuk ia pilih. Mengingat dia kehilangan dompet yang berisi dokumen penting dan semua uangnya. Hendak menghubungi seseorang yang ada di Jakarta Askangan, Dia khawatir hal tersebut sampai kepada mamanya dan nanti menjadi betaka. Jika ditanya dari mana ongkosnya, Sudah pasti Askara memberanikan diri untuk meminjam sejumlah uang kepada sang mertua sebagai jalan pintas. Jarak tempuhnya cukup jauh, dan juga butuh waktu lama. Askara tahu perjalanan ini akan melelahkan, Tapi dia memilih naik bas juga demi menciptakan momen bersama istrinya. Sepanjang perjalanan Sanum berdebar tak karu-karuan. Dia tidak tahu bagaimana keluarga suaminya, Diterima atau tidak dan masih banyak lagi hal yang mengusik pikiran Sanum. Sedikit banyak dia bisa menebak, Askara bukan orang biasa. Akan tetapi, Bagaimana keadaan sebenarnya Sanum tidak tahu juga karena memang tidak ada bukti lain untuk menerka-nerka. Sejak semalam Sanum sama sekali tidak tenang. Jujur saja dia hanya tidur beberapa jam saja. Hal itu terjadi karena tepat jam 1 pagi dia harus bertempur dengan alat dapur, Sementara mereka juga tidurnya sudah lumayan larut. Ditambah lagi, Setelah sahur suasana hati Sanum sama sekali tidak tenang Hingga dia mencoba menghabiskan waktu dengan melantunkan kalam cinta di ujung malam. Alhasil, Setelah setengah perjalanan mereka lewati Sanum mulai menguap dan kantuknya kian tak tertahan. Ngantuk! Tanya Askara seketika membuat Sanum terperanjat kaget. Dia menggeleng, Tapi matanya terlihat begitu merha hingga Askara menuntun kepala sang istri untuk bersandar di pundaknya. Tidurlah, Mata kamu merha. Nanti mama kira aku ngajak begadang semalaman kan bahaya, Ucap Askara lagi-lagi tak segera masuk di otak Sanum. Maksudnya, Askara mengulas senyum. Tidak ada, Tidurlah kalau sudah sampai aku bangunin. Tubuh Sanum sudah terlalu lelah untuk berontak. Begitu Askara perintahkan untuk kedua kalinya, Perlahan wanita itu berlabuh mengarungi dunia mimpi. Bukan sebentar Sanum terlelap, Askara yang tak henti-hentinya memerhatikan wajah Sanum tahu betul selelah apa istrinya. Askara hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan Sanum, Hanya sebentar, Tapi dia seolah merasakan luka yang Sanum derita selama bertahun-tahun. Jauh banget kuliahnya sampai ke Yaman, Padahal jodohmu di Jakarta, Gumam Askara tersenyum tipis, Lagi dia merasa lucu dengan takdirnya sendiri. Bukan berarti dia tidak bisa melupakan cinta pertamanya, Tapi tidak bisa Askara pungkiri bersama Sanum Dia merasa seolah dekat dan familiar saja dengan setiap momen yang mereka alami. Seakan-akan, Sanum datang dan meraih tangannya Tatkala Askara sudah merelakan dan mundur karena merasa tidak pantas mendapatkan seorang wanita solihah. Sementara di sisi lain, Sanum justru merasa Askara adalah jawaban dari doa yang selalu dia langitkan. Karena itu dia tidak begitu banyak drama sekalipun harus kehilangan Gus Fas Yang diyakini Kiai Hapshi akan menjadi imam terbaiknya. Jakarta, Sanum, Hei, bangunlah, kita sudah sampai. Cukup lama Sanum terlelap, hampir setengah perjalanan. Dan, walau sudah begitu Sanum masih merasa kurang tidur. Dia menguap dan sedikit menggeliat hingga sendinya berdetak. Capek banget ya. Tanya Aska mengulas senyum, Tak lupa merapihkan kerudung Sanum yang memang sedikit berantakan. Ayo, nanti di rumah tidur lagi, sayang. Sayang, jelas dan begitu terang-terangan Askara mengucapkannya. Bukan dalam rangka membuat Sabila panas karena kini mereka hanya berdua saja. Sanum tak menjawab, dia lagi-lagi gugup sampai tangannya terasa dingin. Perlakuan Aska di Yogyakarta dan di Jakarta cukup berbeda. Lebih hangat dan berani karena kini Sanum sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari genggaman tangan sang suami. Sepanjang langkahnya, Sanum terus menunduk. Jika di Yogyakarta yang melakukan segalanya sementara Askara duduk manis layaknya anak TK, di tempat ini justru sebaliknya. Askara lah yang melakukan segalanya, sejak awal Sanum hanya duduk manis saja. Kebetulan Sanum juga tidak tahu arah, hendak kemana tujuan mereka karena sedikitpun Askara belum bercerita. Nah ini dia, Gumam Aska tatkala sebuah mobil hitam yang sejak tadi dia tunggu sudah tiba. Walau belum tahu siapa yang ada di balik kaca hitam mobil tersebut, tapi Sanum yakin Askara mengenalnya. Lama sekali, kakak dari mana dulu? Tanya Aska ketika pria tampan bertubuh tegap dengan kaca mata hitam itu turun dari mobilnya. Askara, apa aku tidak punya harga diri lagi di matamu? Askara tergelak tatkala CEO Anderson Group itu melontarkan kekesalan berkedok pertanyaan untuknya, Renaga. Sesekali, apa salahnya? Tidak lagi menjawab, pria itu berjalan mendekati Askara. Tatapannya tak lagi fokus pada Askara lagi, melainkan wanita cantik yang tengah Askara genggam tangannya. Siapa? Tanya Renaga sampai melepas kacamatanya demi memastikan apa yang dia lihat. Sanum Istriku Ucap Askara mengenalkan Sanum dengan begitu bangga tepat di hadapan kakak iparnya. What? Istri? Iya Tanya padanya kalau tidak percaya. Alih-alih segera bertanya, Renaga terbahak sampai keluar air mata. Sanum yang melihat hal tersebut bingung tentu saja, dia mendongat dan berharap menemukan jawaban dari sang suami, akan tetapi tidak sama sekali. Kenapa tertawa? Lucu. Askara menatap kesal pria di hadapannya. Hahaha sebentar, izinkan aku bertanya padanya, ucap Renaga beralih menatap wanita cantik yang Askara akui sebagai istrinya itu. Permisi Nona, apa kamu diancam laki-laki ini? Tanya Renaga menatap Sanum penuh selidik. Berusaha memastikan tidak ada air tai di tangan atau sebagainya. Tidak, maksudnya apa ya? Sanum balik bertanya. Jangan takut, Nona, aku akan melindungimu. Cepat katakan, apa dia menglikmu? Kak agak apa sih? Dia memang istriku sumpah. Askara sampai menunjukkan dua jarinya sebagai bentuk keseriusan jika dia tidak sedang berbohong. Reali. Tapi bagaimana bisa? Kau tidak memaksanya agar mau denganmu, kan? Tanya Renaga sekali lagi benar-benar ragu dan sempat mengira jika Aska berpura-pura karena mungkin depresi diburu pertanyaan kapan nikah. Terserah kakak sajalah, masukkan kopernya. Pungkas Askaraber lalu lebih dulu dan mengajak sang istri untuk masuk. Sementara itu, Renaga yang sempat diahubungi semalam untuk menjemputnya di terminal pemberhentian Bas masih berusaha memahami apa yang tengah terjadi dengan adik iparnya. Dia benar Aska atau arunya dari surga? Tanya pria itu mendadak merinding bahkan bulu kuduknya naik semua. Jika Renaga saja sampai berpikir sejauh itu tatkala mendengar pengakuan Askara, yang lain tentu tidak jauh berbeda. Sejak awal memasuki gerbang utama tiga orang yang berjaga di pos satpam sampai melongo dan berkali-kali menggosok mata demi memastikan siapa yang dibawa putra Kevan Wilantara. Papa sedang pergi, dan mama masih di rumah sakit. Apa perlu aku telepon? Tidak, Kak, jangan mengusik pekerjaan mama. Nanti kalau selesai juga pulang, sahut Askara tampak menggampangkan segalanya. Ia sudah, bawa istrimu menghadap opa dan oma dulu jika begitu. Tita Renaga sembari menurunkan koper besar milik sanum layaknya sopir pribadi. Harga diri Renaga sebagai pemimpin perusahaan benar-benar seakan tidak berarti di mata Aska. Terbukti saat ini, Askara tidak hanya sekadar minta jemput di terminal, melainkan meminta Renaga untuk membawa koper tersebut menuju rumah utama. Sementara dirinya mengikuti perintah Renaga untuk mendatangi kediaman opa dan omannya lebih dulu. Tanpa melepaskan tangan sanum yang terasa dingin, sampai-sampai hal itu dapat Askara rasakan. Kamu kenapa? Tanya Askara menatap sang istri yang merasa seperti melayang sejak memasuki tempat itu. Tiga istana mewah dengan desain tak jauh berbeda yang berjejer di depannya sukses membuat sanum berasa di negeri dongeng. Jelas saja dia gugup dan juga sedikit takut. Bagaimana tidak? Yang terjadi kini jauh di luar dugaannya sewaktu di Yogyakarta. Sejak awal sanum sudah menduga Askara bukan orang biasa. Terbukti dari jaket dan sepatu yang dia gunakan sebenarnya. Akan tetapi, sanum tidak menyangka jika sang suami bukan orang kaya, tapi sangat amat kaya. Sebuah rumah atau tepatnya istana yang rasanya sangat mustahil didapatkan dalam waktu singkat. Walau sanum bukan termasuk kategori wanita yang menjadikan harta sebagai patokan dalam memilih pasangan, tapi sedikit banyak dia bisa menyimpulkan bahwa Askara bukan orang yang baru kaya, melainkan sudah dari sejak pendahulunya. Tujuan pertama ialah rumah dengan desain paling tua di paling kiri, rumah opanya. Dalam bayangan sanum, opa Askara adalah sosok pria dengan pakaian super mahal yang hanya duduk manis di sofa ala-ala bangsawan sembari menatapnya sebelah mata. Siapa sangka, begitu Aska memasuki ruang tamu sembari, opa Aska pulang. Seorang pria berisi dengan kaos dalam dan sarung kotak-kotak berlari ke arah mereka. Rambutnya sudah memutih dan tampak tipis. Usianya sudah begitu lanjut, tapi pria itu masih cukup bugar untuk orang seusianya. Askara, he he, opa kangen aku, kan? Tanya Askara nyengir kuda dan merentangkan tangan dengan maksud mendekap opanya. Alih-alih didekap, begitu jarak mereka semakin dekat, tangan gempal pria itu seketika mendarat tepat di ubun-ubun Askara, kau kemana saja anak nakal. Mata Sanum sontak membeliak tatkala menyaksikan adegan itu. Sama sekali tidak Sanum kira jika pemilik tubuh yang rasanya amat renta itu ternyata masih bertenaga sampai-sampai sang suami meringis dan mengusap kasar bagian sakitnya. Ya Tuhan, opa, kenapa dipukul segala? Mendapati Aska berani berteriak, opa Mikail semakin menjadi dan menjewer telinga cucu paling meresahkannya itu. Sini kau! Teriak opa Mikail memaksa Askara untuk berhenti dan tetap berada di hadapannya. 24 jam menghilang tanpa kabar sampai-sampai kedua orang tuamu bertengkar dan sekarang masih bisa cengar-cengir di depan opa. Mau opa tanam di bawah pohon pisang, Aska? Hah! Au! Ampun! Opa! Aku tidak sem! Halah alasan! Kau benar-benar tidak bisa berubah ternyata! Cepat katakan dari mana! Itu! Cari istri? Jawab Askara sembari menunjuk Sanum yang sejak tadi terpaku menatap ke arah mereka. Tatapan opa Mikail sontak beralih pada wanita cantik yang kini menunduk dan mengulas senyum padanya. Hal itu tidak membuat opa Mikail terlena, kemarahannya pada Askara memang luar biasa karena akibat ulah cucunya ini, Mikaela dan Evan perang di tengah malam lantaran Aska tak pulang-pulang. Hei! Istri! Tanya opa Mikail mengerutkan dahi, dia menatap lekat-lekat cucu menantunya untuk beberapa saat. Istri! Suara itu menyadarkan ketiganya, tatapan mereka seketika beralih pada wanita cantik dengan beberapa kerutan di wajahnya. Wanita itu mendekat, saat itulah opa Mikail melepaskan telinga sang cucu yang sudah memerha tersebut. Is! Is! Istri siapa? Tanya oma Zia setelah cukup lama terdiam, uluran tangan senum bahkan sampai tidak mereka sadari karena terlalu fokus memandanginya. di saat bersamaan, Renaga yang tadi sempat memasukkan koper sanum kembali dengan membawa istri dan anaknya. Tuh! Sayang! Kamu lihat sendiri! Memang benar Aska bawa istri! Belum sempat menjawab pertanyaan omanya, kini sang kakak datang dan jelas sama bingungnya. Aska! Seserius ini istrimu! Serius dong? Kak! Kenalin sanum namanya! Krik-krik-krik! Bahkan ketika Askara mencoba mengenalkan sanum sebagaimana yang dia lakukan pada Renaga, mereka tetap diam sembari menatap Askara tak percaya. Kak kalian kenapa? Tidak percaya padaku masa? Tanya Askara frustrasi karena memang sama sekali tidak ada yang percaya. Begitu Aska menyebutkan istri tatapan mereka pasti aneh semua. Bubukannya begitu, tapi masa sih? Kok dia mau? Eh maksudnya, kok bisa? Tanya Zafia dengan wajah tak percaya. Tunggu dulu, in garis bawah ini pasti April mob, kan? April mob apanya? Demi Allah dia istriku, kak. Tanya padanya kalau tidak percaya, cicit Aska benar-benar frustrasi menghadapi keluarganya ini. Demi Allah! Aku sudah demi Allah kenap. Iya-iya percaya. Tidak perlu menangis, cengeng banget jadi laki-laki. Pungkas Zafia yang pada akhirnya mengalah tatkala mata Askara sudah berkaca-kaca. Sesaat kemudian, dia beralih pada wanita cantik yang Aska akui sebagai istrinya itu. Welcome di Megantara Family, Sanum semoga betah, dan tidak menyesal menjadi istrinya Askara. Menyesal kenapa? Dia sayang banget sama aku asal kakak tahu ya. Ungkap Askara dengan suara lantang yang membuat D dasanum seketika berdegup tak karu-karuan. Dia mendengar ucapanku. Selamat menikmati. Sampai jumpa.